7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah kendaraan pemudik sudah mulai terlihat di sejumlah lokasi di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Seperti di Pintu Cikarang Utama dan di Nagrek. Dan untuk mengetahui kedua lokasi tersebut, sudah ada rekan kami Bernadetta Danyar di Pintu Cikarang Utama dan Faris Al-Hasani di Nagrek. Kita sahabat terlebih dahulu Bernadetta di Pintu Cikarang Utama. Bernadetta apakah lonjakan kendaraan para pemudik sudah mulai terlihat di gerbang tol Cikarang Utama? Menjadi uji lonjakan para pemudik di gerbang tol Cikarang Utama ini sudah mulai meningkat sekitar pukul 6 pagi hari tadi. Hal ini terlihat dari antrian di gerbang tol. Walaupun antrian tersebut tidak menyebabkan adanya kemacetan, namun jika dibandingkan dengan dini hari tadi memang sudah terlihat ada peningkatan volume kendaraan. Berdasarkan pantauan kami pada dini hari tadi, memang aktivitas di gerbang tol Cikarang Utama ini masih terpantau ramai lancar. Dan kendaraan cenderung meningkat sekitar pukul 6 pagi hari tadi. Karena memang para pemudik ini memilih untuk melakukan mudik lebaran pada pagi hari tadi. Dan pada hari ini juga bertepatan dengan hari libur, sehingga diprediksi untuk volume kendaraan ini akan terus meningkat hingga siang hari nanti. Dan uji walaupun sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda mudik lebaran, namun pengelola tol masih mengoperasikan 14 gardu tol dan akan ditambah hingga 20 gardu tol jika nantinya memang kepadatan arus lalu lintas sudah tidak terbendung lagi atau sekitar 4 hingga 3 hari jelang lebaran. Dan saat ini memang uji untuk aktivitas kendaraan bermuatan besar ini masih terlihat di gerbang tol Cikarang Utama, karena untuk larangan sendiri masih akan diberlakukan pada tanggal 21 Juni mendatang. Dan uji, untuk gerbang tol Cikarang Utama ini merupakan gerbang tol non-transaksional, sehingga para pemudik hanya cukup untuk mengambil tiket saja tanpa melakukan pembayaran, dan mereka akan mengarah ke beberapa daerah bisa menuju ke daerah Cikampek dan melanjutkan perjalanan hingga ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Uji kita menghima untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan pada pagi hari ini untuk tetap siaga dan juga memperhatikan kondisi kendaraan serta waspada selama berkendara di gerbang tol. Dan uji untuk aktivitas mudik lebaran ini tidak hanya terjadi atau tidak hanya tampak di gerbang tol Cikarang Utama, juga terlihat di kawasan Nagrek Jawa Barat. Ada rekan kami Faris yang akan melaporkan selangkapnya. Silahkan Faris. Baik, terima kasih rekan Bernadetta untuk di kawasan Nagrek pada pagi hari ini. Hasil pantauan tim Liputan MNC Media 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri terpantau sangat lancar. Di sebelah kanan saya adalah jalur yang digunakan oleh mereka pengguna jalan dari Jakarta, Cilunyi, Cicalengka menuju ke Garut, Tasik maupun Ciamis. Pada pantauan kami pada pagi hari ini terpantau masih sangat lancar, begitu juga arah sebaliknya. Untuk dominasi kendaraan sendiri pada pagi hari ini, sebagian besar adalah kendaraan roda 2. Dan masih ada kendaraan roda 4 berplat B dari arah Jakarta tentunya. Namun dalam jumlah yang tidak banyak, sebagian besar kendaraan yang melintas di tempat saya melaporkan saat ini adalah kendaraan-kendaraan berat. Ada kontainer bus besar, kemudian ada kendaraan box yang masih terus melintas di 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, Anda para pengguna jalan kami sarankan untuk tetap berhati-hati untuk mewaspadai karena di kawasan Nagrek ini mereka para pengguna kendaraan besar, kontainer, trek kontainer maupun bus, cenderung menggunakan jalan raya ini dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga akan sangat berbahaya bagi Anda khususnya pengguna kendaraan roda 2. Waspadai kecepatan arus lalu lintas pada pagi hari ini yang relatif lancar dari hasil pantauan kami. Hanya saja tepat 200 meter di hadapan saya ini ada palang pintu kereta api, ada perlintasan sepadan kereta api, sehingga jika ada kereta yang melintas akan terjadi penutupan jalan, kemudian akan terjadi ketersendatan sekitar 200 meter panjangnya hingga ke tempat saya melaporkan saat ini. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini cenderung cerah, agak sedikit berdebu sehingga Anda pengguna kendaraan roda 2 disarankan untuk tetap menggunakan helm tentunya untuk keselamatan Anda dan juga dilengkapi dengan masker untuk menghindari Anda untuk terpapar debu yang sangat mulai padat debu pada pagi hari ini terlihat karena hingga saat ini saya melaporkan cuaca atau pandangan pun masih terlihat berkabut oleh debu. Demikian laporan dari kawasan lingkar Nagrek kembali ke studio Kutsia Firdausi. Baik, terima kasih Faris Al-Hasani atas informasinya langsung dari Nagrek Jawa Barat dan sebelumnya ada Bernadetta Dania langsung dari Gerbang Tol Cikarang Utama. Terima kasih teman-teman, selamat bertukas kembali. Terima kasih telah menonton!